Masa-ra-ma-ta-ka-da Awal bulan Maret lalu, kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan dari rumah ke rumah. Desy Hilda sebagai guru di kota Poudou mengunjungi rumah setiap anak serta membuat kelompok-kelompok kecil. Sehingga setiap anak tidak ketinggalan pelajaran. Walaupun di desa ini belum ada kasus positif COVID-19, namun Desy tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Dengan berjalan kaki, Desy tetap mengunjungi rumah setiap anak. Rasalah pun terobati ketika Desy melihat entusias dari setiap anak untuk belajar. Dengan kondisi yang terbatas, dia tetap memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sini. Melalui kegiatan ini, Desy semakin dekat dan semakin mengenal karakter dari setiap anak. Desy juga dapat menjelaskan perkembangan anak kepada setiap orang tua. Orang tua sangat senang dengan kehadiran Desy ke rumah mereka. Sehingga saat Desy hendak pulang, orang tua memberikan buah-buahan sebagai ungkapan terima kasih karena masih peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Semoga Indonesia dapat segera pulih dari pandemi COVID-19, sehingga anak-anak dapat kembali belajar bersama di sekolah. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kota Pudu, Sumba Barat, Daya. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.